Ini menjelaskan begini gara-gara kita ini, kemarin-kemarin kan ada? Cuma mau mengambil foto, ya sampai disediakan, polisi sekian banyak, LMP tidak boleh mengelar bendera-bendera ini. Jadi, ya inilah bangsa kita saat ini jadi seperti kayak begini, disiapkan kepolisian dan paspol PP, ya nangislah di hari kemerdekaan, kita dihadapkan dengan yang seperti kayak begini. Negeri ini mau jadi apa, ini kami berada di Pantai Indah Kapuk, tapi ternyata kayak begini, subhanallah. Dimana hari kemerdekaan ini tidak boleh gelar merah putih, aneh kami hanya ingin sekedar foto saja, gitu. Nah, itu tadi kawan, ya tadi sudah kelihatan videonya ya, ini mutar-mutar videonya kawan. Ini sudah kelihatan jelas videonya di sini, ya. Di situ ada organisasi ya, Ormas Laskar Merah Putih, ingin membentangkan bendera merah putih 21 meter. Nah, di situ sudah disampaikan, sebenarnya niatnya sangat baik, sangat baik sekali, yaitu untuk menghilangkan imek. Masyarakat terkait PIK, yang katanya di situ adalah tempat elit, tempat asing, dan sebagainya. Kan marak tuh di beberapa media sosial, bahkan orang berpikiran PIK itu milik asing, dan sebagainya, sampai ada yang berpikiran begitu. Jadi, ini sebenarnya niat baiknya Laskar Merah Putih ini salah sebagainya sangat positif. Namun, saya juga dengar di situ, katanya ini masa PPKM. Ya, masa PPKM. Ini sekedar informasi kawan, karena pasti berodar berita ini bahwa di PIK, tidak boleh dikibarkan merah putih, itu yang berodar di grup-grup EA. Nah, supaya saudara aku jangan sampai salah memberikan statement ya. Yang jelas di sini, saudara kita dari Ormas Laskar Pemuda, ulangi Laskar, merah putih, ingin membentangkan bendera 21 meter, merah putih, dengan tujuan untuk menghilangkan image bahwa PIK itu susah dimasuki oleh orang kita, orang Indonesia. Di sana hanya orang-orang tertentu. Sebenarnya itu, sebenarnya ini baik. Ya, nanti kita dengarkan dan ke depan, bagaimana klarifikasi dari pihak PIK. Ya, jangan sampai orang selalu berpikiran PIK itu adalah berdiri sendiri. Nah, kita tunggu saja klarifikasinya kawan. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia, dimanapun di setiap jengkel tanah di negeri ini, harus bisa mengibarkan bendera merah putih. Dimanapun, selama berada di BNKRI. Dan kita nanti bagaimana klarifikasi dari PIK ke depan. Kita tunggu saja monitor kawan. Bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.